What's up school fans, welcome back to Time Out! 23, 136 yang paling luar biasa dari performanya Kevin Porter Junior ini menurut gue adalah yang jaga dia itu adalah seorang defender yang elite, yaitu Drew Holiday. Jadi gak main-main yang jaga dia. Jadi ini menunjukkan seberapa besarnya potensinya Kevin Porter Junior sebagai seorang pemain basket. Menurut gue di pertanyaan kali ini, gue happy banget sih. Karena gue adalah salah satu orang yang waktu itu seneng banget saat dia dipindahkan dari Cleveland Cavaliers. Karena gue waktu itu juga ketemu dia, di Drew League tuh orangnya baik banget. Dan dia tuh skillsetnya menurut gue di atas rata-rata sih. Menurut gue dimana skillsetnya dia akan membantu dia untuk menjadi seorang bintang. Nantinya di NBA asalkan kepalanya dia ada di game ya, asalkan dia fokus untuk bisa improve terus. Dan yang paling luar biasa juga, dia ini udah habis aja didenda 50 ribu dolar. Karena dia melanggar protokol, protokol, gak apa, ini bloopers dikit tapi pasti gue susah banget ya ngomongnya. Dia baru aja melanggar protokol kesehatannya NBA, yaitu dia pergi ke strip club bersama Sterling Brown yang akhirnya beratam ya, pemberdaya darah kepalanya setelah pergi ke sana. Dan dia membayar lunas dendanya 50 ribu itu dengan 50 poin hari ini. Dan tadi Rob ya, seperti biasa mengeluarkan tweet yang luar biasa sekali bahwa legasinya James Harden di Houston itu akan terus berjalan. Dan itu akan dilakukan oleh seorang Kevin Porter Jr. Yes, Kevin Porter Jr. hari ini selain 50 poin jelas, dia melakukan 11 asis juga. Dan juga memperlihatkan range-nya dia, dia melakukan 9 3-point shot. Dan ya, dia menjadi pemain pertamanya Houston Rockets sejak James Harden ya, untuk bisa mencetak 50 poin dan juga 10 asis at least. Dan yang pastinya dia menjadi pemain yang paling muda ini di NBA untuk mencetak 50 poin dan juga 10 asis. So yeah man, Houston Rockets got a good one in Kevin Porter Jr. Dan di game kali ini, Rockets dia ada good job menurut gue dalam rebounding the ball. Dimana biasanya mereka kurang bagus ya untuk rebound the ball. Dan hari ini pun mereka melakukan 16 offensive rebound yang berhasil mencetak 21 second chance point. Dan itu menjadi salah satu kunci kemenangannya Rockets di game kali ini. And of course Christian Wood, kita gak boleh lupa juga, Christian Wood juga solid banget di game kali ini dengan 31 poin. Wuh, bisa-bisa jadi duet baru juga tuh ya, Kevin Porter Jr. dengan Christian Wood. Dan sayangnya hari ini untuk Bucks memang Yanis tadi baru main 46 detik ya, kok gak salah tadi langsung cedera. Dia menginjak kakinya Kelly Olinix saat mencoba melakukan Eurostat. Tapi kelihatan sih gak parah sih, jadi gue rasa sih beberapa game aja kali ini dia out-nya. Istirahat aja, yang penting nanti saat lagi playoff ini Yanis akan siap dan juga sudah kondisinya 100%. Ya, setelah itu Chris Middleton 33 poin top scorer, lalu brain force band Harip Ennight dengan 30 poin hari ini. Bucks seperti biasa lah, Bud ini coach Bud gak pake ada adjustmentnya, jaganya KPJ. Dan juga yang pasti tadi sejak Yanis keluar itu, ya baru-baru 46 detik ya menurut gue. Kayaknya fokusnya mungkin sedikit hilang kali pemain-pemainnya si Bucks. Mungkin mereka agak worry dengan Yanis juga. Tapi menurut gue hari ini harusnya si game-nya tuh Bucks bisa menang banget sih walaupun gak ada Yanis ya. Dan ini kenapa gue kurang yakin dengan Bucks bisa lolos kayak NBA Finals ya. Karena emang lo membuktikan apapun juga menurut gue di season kali ini. Oke, berikutnya Kevin Durant is an absolute flamethrower, man. Gila, hari ini dia 42 poin, 16 dari 24 field goal-nya dan assist-nya juga 10 ya. Dia hari ini juga service, temen-temen ya. Very efficient game dari Kevin Durant. And he is still probably the best scorer, menurut gue, in the NBA. Cintra-nya kayak gak ada efek kayak gitu. Menurut gue tadi Kady just like, mungkin break a sweat a little bit only. Effortless banget tadi cara Kady mencetak poin. Dan dia di kuartal ketiga pun, kok kali liat, oh my god. Man, he was on fire. 22 poin. Dan itu dia di double team, di triple team. Gak masalah, dia tetap bisa nyetak poin. And if Kady can stay healthy, menurut gue, he is still very scary banget ya. Lalu ada Alize Johnson nih. Wah, yang mencatat 20 poin dan juga 21 rebound melawan mantan timnya. Sean Marks just don't miss, bro. Dia mungkin bisa jadi executive of the year season ini. Alize bisa jadi still menurut gue. Kalau memang nanti akan dimasukkan ke rotasi sama Steve Nash saat NBA playoff. Dengan saiz-nya dia, energinya dia. Itu dia bisa banget sih untuk nge-boost Nash nantinya dari bench-nya mereka. Dan ya, Indiana timnya kasian banget sih. Tapi lagi baik-baikin cedera. Malsturner and Domatas jelas masih belum bermain. Lalu di game kali ini, Wah, Brogdon, Jocker-Samson, lalu juga Edmund Sumner. Itu juga cedera lho. Mereka gak bisa melanjutkan gamenya lagi. So, just unlucky banget. Tapi hari ini, Kady's Levert. Wah, dia on fire juga nih. Mampu-mampu mantan timnya dengan 36 poin. Dan Pacers, hari ini Pacers ini sekarang ini boleh dipanggil mungkin tim rumah sakit kali ya. Semua pada cedera. Dan ini bad timing banget. Karena mereka ini sedang mencoba untuk bisa stay di posisi untuk play in tournament nantinya. So, yeah, we don't have much to say. Sebenernya game ini juga lumayan jauh. Skornya menurut gue tadi. Jadi, ya, Brooklyn Nets just playing really well. Dan tadi juga menurut gue Jeff Green juga. Dia tuh selalu ya bikin poster dunk selalu hampir setiap game. Nanti kita akan lihat dunk-nya di top place. Oke, berikutnya gue kayaknya udah gak boleh milik Gold Save Warriors lagi. I'm so sorry, Gold Save Warriors fans. Karena mereka hari ini kalah lagi nih. Dari Timberwolves dengan skor 126, 114. Anthony Edrus di quarter 4. Unstoppable. Luar biasa banget dia skor 18. Dari 25 poin itu tadi in the final quarter. Dan Timberwolves sekarang ini tim dengan memiliki active, the longest active winning streak di NBA dengan 4 game winning streak. Luar biasa ya. Jangan nyangka juga sih mereka bisa melakukan itu. Dan Edrus tadi kayak awal quarter 4 tuh langsung kayak 12 straight points di 3 menit pertama. Dan sekarang ini kayaknya dia udah lock lah ya untuk rookie of the year. Apalagi kalau Lamello gak bisa lanjut. Menurut gue sih, man, his swag and his determination untuk memenangkan game tuh luar biasa banget. Dan dia tuh gak ada takut ya nembak kapanpun juga. Jadi TMA sama dia, tadi kalau gak salah di 3 kuartal pertama dia gak masukin 3 poin. Maksudnya di kuartal keempat, di 3 poin berapa kali. Itu tadi banyak juga. Dan akhirnya dia selesai dengan tadi 25 poin ya. Dan Rubio pun hari ini, wah sejak kapan Rubio bisa nembak ke staff career ya? 3 poinnya banyak juga. Hari ini dia selesai dengan 26 poin untuk Minnesota Timberwolves. Dan Warriors hari ini got out rebounded pretty bad. Dengan 57-34 untuk keunggulan reboundnya Timberwolves. Ini kelihatannya memang size-nya yang gak ada ya untuk Warriors. Dan ini something yang harus mereka address menurut gue musim mendatang. Walaupun nanti ada James Wiseman misalnya next year comeback. Tapi menurut gue kayak mereka masih butuh size sih untuk bisa compete for a playoff spot. Dan juga championship next season. Dan yang lucu tadi fans-nya Warriors ya. Itu si Michael Mulder, Mulder ditinggalin aja lah di Minnesota. Gak usah diajak terbang. Itu gak akan balik. Karena memang tadi Michael Mulder itu di kuartal keempat banyak miss shot juga. Apalagi open 3 poin shot. Dan ini membuat para fans-nya Warriors tadi kesel banget sih sama dia. Setelah pertandingan. Dan memang ini seharusnya juga game yang mereka bisa menangin banget sih. Dan defense-nya itu sangat buruk. Jadi gue pikir Warriors hari ini kangen dan juga kehilangan banget. Untuk absen-nya Kelly Oubre dari bench-nya mereka ya. Dan highlights-nya Warriors hari ini mungkin ya. Tadi ada 4 point play dari Steph Curry. Dan satu lagi yang paling menurut gue luar biasa adalah Steph Curry tadi nangkep bola. Paling udah gak liat bolanya ada gimana ya. Yang dipassing sama Draymond Green. Lalu tembak 3 point masuk men. Itu menurut gue adalah salah satu highlights yang keren banget di karirnya Steph Curry. Dan of course itu juga merupakan hasil dari seberapa besarnya. Ataupun seberapa tingginya IQ basketball-nya si Draymond Green. Steph hari ini selesai dengan 37 point. Dan banyak orang yang bilang beban yang di-carry sama Steph itu berat sekali di pundangnya ya. Tapi memang Steph tadi hari ini nembaknya juga biasa aja sih kurang bagus menurut gue ya. 11 dari 27. Dan tampaknya kalau gak salah dia menyeselahkan bulan April ini dengan rekor 96 3 point shot ya. Jadi kalau gue gak salah liat ya. Dan Andrew Wiggins melawan mantan timnya not bad. Dengan 27 point tapi tadi setelah game kayaknya di locker roomnya Wors itu banyak pembicaraan. Wah dari hati ke hati. Makanya Draymond Green pun juga memberitahu temen-temennya nih harus ngapain di next game. Apa yang harus diperbaiki agar mereka bisa menang. Jadi kita liat aja ini beneran bisa menang atau enggak nih. Soalnya kan Steve Curry udah bilang ya bahwa ini semua game sisanya Wors itu harus di treat seperti playoff game. Tapi hari ini keliatannya gak keliatan kayak mereka treatnya kayak playoff game. Soalnya hari ini ada performance dari Tim Hardway juga yang luar biasa dengan 42 point. Dallas hari ini berhasil mengalahkan Detroit Pistons. Dengan score 115-105 with Luka not playing. Lalu juga tadi Chris Tapps harus exit the game. Yeah, TSJ put the team on his back. Dia tadi sempat 17 straight points man. Dia kok ngalainnya iya 17 point straight tadi kok ngalainnya skor di quarter keempat. What the hell man. Menurut gue tuh gila banget sih. Dan katanya setiap kali ada papanya yaitu Tim Hardway Senior Nonton itu biasanya dia selalu meledak skornya. At least di atas 25 point. Katanya wuih gue gak tau tuh beneran atau gak tuh fun factnya ya. Tapi gue tadi baca aja online. Dan sekarang ini Dallas wah ada di posisi 6 nih di Western Conference. Mereka baru saja mengambil posisinya Portland Trail Base. Selalu ada Nagis juga nih yang improve ke rekor 81 ya. Sejak Jamal Murray cedera ACL. Luar biasa ya Denver Nuggets ini ya. Kampazzo has been exceptionally good for them sih menurut gue. Dan juga Austin Rivers. Baru aja di extend juga 10 day contract-nya. Dan yeah. They just playing really well. Dan hari ini mereka mengalahkan Tone of the Raptors. Dengan score 121-111. Nah guys ada 7 pemain in double figures. MPJ 23 point. Lalu Nikola Jokic juga 19 point dan 11 rebound. Nagis tadi menggunakan 31 and 8 run. Untuk bisa memenangkan game kali ini. Dan mereka hanya tertinggal 0.5. Ataupun juga half a game aja nih. Dari Clippers gue yang ada di posisi ketiga. Dan sekarang berikutnya ada yang menarik tadi di tweet lagi sama Isaiah Thomas. Dia kembali baging ya. For another opportunity in the NBA. Dia bilang kata-kata hanya butuh satu tim saja nih. Yang dia perlukan untuk bisa menunjukkan impact-nya dia. Menurut gue itu sudah dilakukan sama dia. Udah dia dapatkan ya. Dari New Orleans Pelicans. Dan kayaknya dia hampir tiap bulan kayak nge-tweet ini. Terus ya. I like Isaiah Thomas man. I feel for the guy. Dia waktu itu cedera pinggang yang lumayan. Membuat karirnya agak redup lagi. Agak redup. Dan sehingga dia susah mendapatkan tim. Menurut gue ada sekarang saatnya untuk Isaiah Thomas. Untuk memikirkannya untuk bermain di overseas. Karena menurut gue ya. Sebenarnya itu salah stepnya dia adalah ya. Kalau menurut gue ini ya. Ini opini gue. Dimana harusnya dia jangan main untuk USA Basketball. Dia harusnya bermain di NBA G League. Walaupun gue tau deh waktu itu statusnya mungkin jago banget. Dan mungkin G League itu bukan affiliated. Tapi menurut gue ya. Kalau dia bisa showcase his talent. Dia bisa main mungkin 15 game di G League Bubble. Mungkin tim-tim itu punya gambaran lebih besar lah. Dengan kemampuannya Isaiah Thomas. Dan kemarin ini dia gak diperpanjang. Karena menurut gue defense-nya dia udah gak bisa keep up sih di NBA. Dia akan jadi liability. Sedangkan tim-tim itu di NBA. Mungkin kalau cari third string point guard. Mereka pengen point guard yang bisa menjalankan role-nya. Mungkin distribusi bola. Lalu juga bisa bermain defense yang gak merugikan tim tersebut. Jadi ini kayaknya udah agak susah untuk Isaiah Thomas. Menurut gue karena dia harus liat opsinya sih. Bisa main di Eropa. Main di China. Ataupun main di Liga. Apapun itu menurut gue di Overseas. Untuk dia bisa menunjukkan aja sih kepada scout-scout. Kalau dia ya sih still got game. And he still can put up big numbers. Dan juga bisa main defense. I think itu akan cocok banget. Dan menurut gue China itu not a bad thing. Menurut gue dia akan dicintai loh di China. Kita bisa ingat ceritanya Stephen Marbury dulu. Bagaimana dia pindah dari NBA ke sana. Dia jadi icon. Dia jadi Tuhan malahan di sana menurut gue. Bisa jualan sepatu yang murah. Dan itu dia laku keras. Dan juga di puja-puja. Ada patung juga sih. Tahu gue kalau dari China. Jadi menurut gue. It's not a bad option man. Untuk Isaiah Thomas pindah ke sana sih. Menurut gue he can make good money. Dan juga dia bisa put up big score. Menurut gue karena dia disana. Banyaknya di CBA ya. Saya tahu gue tuh defense-nya sih ancur sih. Jadi menurut gue ya. Why not lah. Jadi menurut gue. Isaiah Thomas need to stop man. Begging for a chance in the NBA. Just go somewhere man. Make good money in Europe. He can make good money menurut gue ya. Dan gue yakin tim-tim di Eropa. Di China semua pasti terbuka. Untuk memberikan opportunity kepada Isaiah Thomas. Untuk bermain sih. Jadi itu adalah pendapat gue tentang tweet-nya dia. Sekarang kita pindah ke prediksi. Setelah 3-0 dua kali minggu ini. Kita kembali losing ya. 1-2. Hanya Dallas saja yang tembus. Malah tadi Dallas pun juga hampir kalah ya. Milwaukee dan G.S. Way kalah. Besok ada 8 pertandingan di NBA. Semoga besok bisa balik ya. Kemenangan lagi. Yuta lawan Phoenix. Besok kayak akan big game. Walaupun Yuta gak ada Mike Conley dan juga Donovan Mitchell. Tapi this is a big game. Karena kalau Phoenix menang. Phoenix bisa mengambil posisi satu. Ini sudah tahu gue di Watson Conference ya. Jadi besok kita akan pilih Phoenix Suns. Minus 4,5. Nampaknya Phoenix lagi dalam irama yang bagus banget. Chris Paul is a point guard. What Chris Paul has been amazing untuk Phoenix Suns menurut gue. Jadi kayak besok harusnya si Phoenix bisa mengalahkan Utah Jazz ya. Bahwa ada game Portland melawan Brooklyn Nets. Tadi Steve Nash itu bilang bahwa. Dia expect besok KD itu akan istirahat. Cuma katanya masih game time. Jadi ini agak susah milihnya. Tapi kalau feeling gue besok kayak KD akan istirahat. Dan Portland ini kayak desperate untuk menang. Agar dia gak masuk di play in tournament. Jadi itu adalah sisi gue melihat pertanyaan ini. Jadi besok gue feeling kayaknya Portland akan menang. Plus satu setengah yang gue akan ambil. Karena kita tahu juga Portland barunya back to back win ya. So hopefully mereka can keep that up. Dan yang terakhir gue agak bingung mau milih game mana. Akhirnya gue memilih Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies pun juga tim muda lagi mencoba untuk terus menanjak di Watson Conference. Jadi besok kayaknya mereka akan menang nih kayak atas Orlando Magic. Jadi gue akan memilih Memphis minus 10 setengah. Gak salah cuma Okiki besok juga gak akan main. Jadi Magicnya akan kehilangan salah satu starternya juga. So hey Magic juga gak ada. They don't know they don't play for anything. So mungkin besok gue gak akan dibantai ya. Itu adalah harapan gue. So itu adalah prediksi yang reminnya ke top shoes. Kita akan pertama melihat tim Hardway Junior yang meng-drop 42 points with this. Jordan React Elevation. Ini Michigan ya player edition. Wah dia alumni-nya dia. Dan dia mainnya hari ini juga di Michigan sih. Di Detroit Michigan. And then berikutnya ada Kevin Vorders Junior. Dia draft 50 points with the Puma RS Dreamer Bloods. Blood, Sweat, and Tears. Bisa inggris gue harus pelan-pelan. Ini is a very nice shoes. I like it. Dan ini terakhir ada Staff Curry. Wah warna birunya nih keren banget men. I like it a lot. Yeah Staff Curry 8. Ini custom katanya. Tapi gue gak tau namanya apa. So this is a very nice custom shoes by Staff Curry. Berikutnya ada top list. Oh cuma tiga doang top list hari ini. Carl Anthony Towns with the big slam on Andrew Wiggins. Oh actually temennya sendiri nih dangnya. Lalu how many poster does he have this season yo? Uncle Jeff Green with another poster today against the Indiana Pacers. And last but not least. Ini pemain balunya oke si tanda dari Argentina. Gabriel Jack with a nice assist to Isaiah Robbie for the hammer. Oke terakhir player of the day without a doubt lah is Kevin Porter Jr. Man with 50 points 11 assists for the Rockets. Man apa ya hari yang sangat bersejarah sekali menurut gue untuk Kevin Porter Jr. Orang sudah mulai membuka matanya dengan kemampuannya dia. Dia merupakan pick nomor 30 ya berarti wah ada 29 tim lainnya waktu itu yang nge-pass dia ya. Dan ya itu aja untuk timeoutnya, timeout geng. So thank you so much semuanya sudah watch. Gue hari ini ngomongnya lagi agak ngaco. Gak tau nih dari tadi live juga pas lagi live stream. Ngomongnya sedikit black potan. I don't know why today mungkin udah agak ngantut dan juga kurang air putih mungkin ya. Kurang fokus jadinya. Tapi yang pasti timeout geng. Gapapa ya kok ada bloopers-bloopers dikit. Kayaknya kalau dicampur-campur gitu not problem. Daripada gue harus ulang lagi dari awal. Gue karena juga mau mikir kalau gue tiap kali bikin timeout terus ada salah-salah. Gue kayak akan lanjutnya. Gue cuma kayak what? Terus lanjut lagi kayak biar kalian bisa lihat juga lah kalau gue suka salah-salah ngomong juga. And yeah, once you get timeout geng. Thank you so much men for always supporting timeout men. It's been amazing. Dan jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Besok gue kayaknya gak bikin timeout. Karena besok itu gue harus bangun pagi besoknya. Karena gue harus balikin mobil gue dulu. Harus tukar mobilnya. Itu gue harus bangun jam 7 pagi. Jadi gue kayaknya besok akan libur 2 hari nih. Untuk timeout maybe. We'll see lah kalau ada breaking news. Mungkin gue akan bikin breaking news. But yeah, just keep on. Look for my channel. Kalau ada konten baru nantinya. And yeah, kalau kalian mau lihat tadi box break. Gue tadi box break juga untuk Don Rush gue. Kalian bisa langsung lihat aja. Ada videonya juga. And yeah, once again timeout geng. Thank you so much. And yeah, it's time for me to edit this. And upload it for you guys. And yeah, I'll see you guys tomorrow. Peace out. No, I'll see you guys on. I'll see you guys probably on Monday for timeout again. Okay, peace out. I'll see you guys on Monday.